Terungkap, fakta sebenarnya kematian Siti Hartina yang dikenal sebagai Ibu Tien Suharto, istri mendiang Presiden Kedua Ri, Suharto. Putri dari pasangan KPH Sumo Harjomo dan Raden Ayu Hatmanti Hatmohudojo ini meninggal pada tanggal 28 April tahun 1996 di usia 72. Meninggalnya Ibu Tien bahkan menjadi perhatian publik saat itu. Ibu Tien disebut tertembak oleh anaknya yang sedang cekcok. Tapi, kabar kematian Ibu Tien itu ditepis oleh seorang polisi dan putri sulung Suharto, Siti Hardianti Rukmana atau yang dikenal dengan Mbak Tutut. Setelah penyebab kematiannya simpang siur dan banyak dipertanyakan publik, akhirnya kini terungkap sudah. Dikutip dari Tribun Jatim, penyebab sebenarnya Ibu Tien wafat diungkap oleh mantan Kapolri Jenderal Polisi Purnawirawan Sutanto. Saat itu, Jenderal Polisi Purnawirawan Sutanto rupanya menjadi saksi detik-detik wafatnya Tien Suharto pada 1996 silam. Dalam buku berjudul Pak Harto, The Untold Stories, Sutanto mengaku, saat itu dia menyaksikan Suharto terus mendampingi sang ibu negara. Saya menyaksikan langsung bagaimana Pak Harto mengalami kesedihan yang amat mendalam, kata Sutanto dalam buku itu. Menurutnya, bagaimanapun seseorang pasti akan sedih saat kehilangan pendamping hidupnya selama puluhan tahun. Ibu Tien telah banyak berkorban dan menemani Pak Harto dalam suka dan duka. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.